Hai hai hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya, Rio Beta Wong Channel yang membahas dunia ikan cupang Oke teman-teman, terima kasih bagi kalian yang sudah mau support channel saya Baik itu dari like, komen, dan subscribe Terima kasih Bagi yang belum subscribe, ayo segera untuk ditekan tombol subscribe-nya Agar saya bersemangat dalam membuat konten-konten video Dan kalian juga bisa mengetahui informasi-informasi seputar dunia ikan cupang Oke teman-teman ya, terima kasih Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita yang berkata-kata atau berbicara ya Jadi di video saya kali ini, teman-teman, saya mau mensortir anakan ikan cupang, teman-teman Jadi kemarin ada pertanyaan dari teman kita juga Jadi dia bertanya bang, usia berapa untuk ikan cupang itu bisa disortir anakannya Nah, jadi ini di video ini, saya akan menjawab pertanyaan teman kita tersebut Semoga kalian semua bisa mengerti umur berapa yang bisa kita sortir Pada saat kapan kita bisa sortir anakan ini Semoga kalian semua bisa memahaminya ya Oke, disimak videonya Nah, oke inilah lubukan yang mau kita sortir ya Nah, ini adalah anakan dari Koi Galaxy, teman-teman Jadi ini sebenarnya udah 2 kali ya Ini udah 2 kali saya sortir Dan ini yang tahap yang ketiga kalinya Mau saya sortir ini Nah, ini yang ketiga kalinya Mau saya sortir Jadi saya bertahap, gak semuanya saya sortir, teman-teman Jadi ini yang ketiga kalinya ya Jadi ini usia burayak ini sebenarnya sih tanggal 26 ya Nah, ini hari ini Ini pas dianya usia 3 bulan, teman-teman Jadi pada saat usia 3 bulan ini Kemarin-kemarin memang belum sampai 3 bulan Tapi saya ambil itu yang Raja Lubuk Raja Lubuknya Yang udah duluan membesar Nah, 1 dan 2 Tahap 1 dengan tahap 2 itu udah Udah saya sortir ya Nah, ini sekarang ini tahap 3 nya Jadi Ada beberapa tahap sampai saya sortir Gak semuanya, teman-teman Jadi yang saya pilih itu Yang pertama Dianya Warnanya udah terang ya Nah, jadi warnanya udah mutasi Udah mutasi Jadi itu saya ambil-ambilin Nah, seperti ini nanti kan kita ambilin Nah, seperti ini Yang ini Berhubung botolan juga udah banyak yang kosong Jadi mau kita sortir juga, teman-teman Jadi mereka ini biar cepat besar juga Oke Sekarang tahap selanjutnya Yang ini daun encing gondok ya Tanaman air ini Nah, kita Bersihkan dulu, teman-teman Kita angkat dulu Jadi biar enak kita sortirnya Oke Ditunggu ya Nah, ini udah kita ambilin ya Daun encing gondoknya tadi Jadi kita enak untuk tahapan Pensortirannya, teman-teman Nah, ini untuk wadah yang kita pakai ya Seperti ini Nah, ini untuk menampung yang hasil sortiran kita ini Nanti Jadi ini isinya itu saya kasih dengan kutu air ya Agar pada saat kita masukin ikan di sini Merekanya nggak berantem, teman-teman Jadi mereka fokus untuk makan Nah, jadi tahap selanjutnya Kita sortir, teman-teman Kalau saya sortir ya Saya kayak gini Saya lihatin Mana yang bagus Nah, yang warna yang baik Pertama ini jantan dulu, teman-teman Jadi jantan-jantan Saya ambilin Kayak gini ya Ini kuih galaksinya Satu Kita masukin Oh, saya digigit ya Wow, lapar dia ini Teman-teman Dua Ini strong Warna yang udah Tiga Tiga Nih Empat Kemana lagi nih Kemana lagi nih Empat Nih Lima Siap Lama Mereka Nih Em Tengah Jangan Jangan Tengah Tengah 8 ini black koi teman-teman black koi galaksi 9 mana lagi nih ini juga masuk kriteria 10 10 ini teman-teman cakep-cakep ya warnanya 11 11 yuk bantuin teman-teman ini mau kita sortir yang baik-baiknya ya ya warna yang udah mutasi jadi enak ini 12 jadi kalau kalian mau order nanti bisa di order ya langsung via whatsapp saya teman-teman via whatsapp di 0813 7 7 8 6 3 6 6 1 ya jadi langsung aja order bisa atau mau ke sosial media saya mau lewat inbox bisa di facebook itu rio betawong kalau di instagram itu at rio betawong 29 teman-teman jadi bisa kalian nanti order disana juga bisa atau langsung dari whatsapp juga bisa teman-teman kayak gini saya lebih suka seperti ini nyartir jadi gak semuanya saya ambil teman-teman jadi hanya beberapa yang menurut saya itu ikannya baik yang mau kita tahap bisa untuk disortir ya kita sortir gak semuanya ini anak-an kue galaxy ini kemarin ada udah sekitar 600 ekoran teman-teman 600 atau ya sekitar kurang lebih 600 ekoran lah teman-teman jadi udah 2 kali saya sortir ini yang ketiga kalinya jadi berhubung banyak yang pesan juga jadi ya ses-ses yang SS seperti ini udah saya jualin udah saya kirim-kirim jadi walaupun kalian ada di daerah mana itu bisa saya untuk kirim ya nah ini ini saiznya udah S plus ya jadi untuk kualitas ikan juga kalian juga bisa langsung lihat lewat video ini udah udah tau ya jadi ini tinggal dirawat 1 bulan lagi udah udah siap udah mutasinya udah udah asik jadi tahap selanjutnya ini udah kita sortir seperti ini ya langsung kita masukkan ke botol air mineral teman-teman yang udah kita potong-potong yang air mineralnya yang 1,5 liter ya untuk mereknya mungkin udah kalian udah tau lah untuk yang botol air mineral yang lumayan tebal itu merek apa mungkin kalian udah tau lah nah ini kayaknya udah ya udah kita sortirin ini coba kita sortir yang female juga lah ini nah ini female wait 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 nih seperti ini female teman-teman nah ini dulu bukan aja udah kayak gini warna ya udah memperlihatkan mutasinya itu asik teman-teman itulah enak kalau seandainya kita bermain di kok ikan cupang jenis koi ini ya terutama koi galaxy saya lebih suka teman-teman ini female lagi ini mesin pencetak uang ini kalau female jadi ada kalau ada sebagian dari teman-teman breeder dan petani itu ya itu jarang dia mengeluarkan ikan female teman-teman karena ikan female ini ini adalah ikan koncian ya teman-teman ini mantap kalau kalian mau order yang indukannya juga ada untuk jenis koi galaxy ini ya apa kalian mau lihat jenis koi galaxy indukannya teman-teman nah ini nah ini yang size muda besarnya ya nah koi galaxy nya ini jantannya ini teman-teman ini betinanya ini kita lihat dari atas aja ya ini nah ini jantannya ini betinanya teman-teman nah ini yang pasangan yang kedua ini jantannya ini betinanya ini ya jadi untuk kualitas bisa kalian lihat sendiri ya untuk kecerahan warnanya teman-teman oke kita lanjut untuk sortir ini lagi teman-teman ya jadi itu tadi kalau kalian mau pesan yang udah siap pijak ya sudah siap kawin itu tadi saya udah perlihatkan ada dua pasang jadi kalau kalian mau pesan boleh nanti langsung via whatsapp atau via sosial media saya tadi ya jadi untuk kualitas anakannya juga mantap-mantap teman-teman warnanya gak bakal bikin kecewa ini hindukannya lagi betina ini anakannya oke saya rasa udah cukup lah ya oke waktunya kita masukin ke botol nah oke ini adalah ikan yang udah habis kita sortir tadi ya dapatnya ini sedikit mungkin ada kurang lebih 20 ekoran lah ya jadi ini nanti kita masukkan ke dalam botol-botol air mineral ini teman-teman jadi ini sudah saya persiapkan ada yang kemarin ada yang kemarin selesai ya sudah saya persiapkan untuk botol-botolnya teman-teman jadi ini kita masukin satu botol satu ikan oke bismillahirrahmanirrahim kita masukin oke satu dua tiga jadi kalau kita masukin disini jangan dua ekor ya jadi kalau dua ekor bisa berantem kalau jantan semua kalau sandai dia dengan betina dia bisa kawin bisa banyak nanti jadi harus satu botol satu ikan dong kita prioritaskan untuk jantan dulu ya oke jantan dulu kita ambil dia gemuk gemuk teman-teman karena apa dia sibuk makan disini karena kita beri disini makan oke mungkin untuk sampelnya batas ini aja dulu ya jangan semuanya nanti kepanjangan durasian teman-teman oke yang ini langsung botol-botol ini kita ambilin kita angkat kita masukin di rak ini teman-teman karena raknya udah kosong ya jadi mau kita isi ikan lagi jadi yang botol-botol yang disini mau kita letakin disini kita susun disini oke biar dia rapi ditunggu ya nah inilah ikan-ikan yang udah kita sortir tadi ya kita masukin di dalam botol air mineral ini seperti ini ya penampakannya ya ini warnanya udah oke oke teman-teman ini ini nah itu tina yang tadi ya jadi kalau kalian mau langsung datang ke sini boleh ini di daerah skojo kita ya perumahan intikom yang berada di kota palembang oke teman-teman terima kasih ya semoga untuk penyampaian ini kalian semua mengerti apa yang saya sampaikan jadi intinya umur pada saat kita sortir ini 2 bulan setengah sampai 3 bulan teman-teman jadi kita benar-benar lihat mereka itu mutasinya itu sempurna jadi kita sortir beberapa ikan nah setelah itu kita masukin di dalam botol aku ini jadi ini botol ini nanti saya sekat ya jadi saya sekat untuk penghalangannya untuk sehari sehari sekali nanti saya akan buka sekatnya biar mereka itu pada ngedok jadi mentalnya biar ada kayak gitu teman-teman oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maju terus cupang indonesia bye bye